Oke Pak Sona, tapi ada pernyataan yang disampaikan bahwa ini pasir laut yang hasil sedimentasi yang dikeruk ini untuk mendukung katanya kepentingan dalam negeri seperti reklamasi, pembangunan nikahin, dan sejumlah keuntungan lain termasuk juga untuk kesehatan laut, katanya demikian. Benarkah itu? Nah, betul sedimentasi itu adalah hasil dari proses osonografi di mana dia harus membawa sedimen-sedimen baik pasir, menumpuk dari tempat lain dan terjebak di dalam suatu wilayah, akhirnya menumpuk, menjadilah sedimentasi. Nah ini sebetulnya, dari segi keimuan, sedimentasi itu adalah menandakan bahwa ada wilayah lain yang mengalami kerusakan. Jadi bukan menjadi berkah ekonomi, tapi ini menandakan bahwa ada wilayah lain yang sedimennya tergerus oleh erosi, sehingga menumpuk di satu wilayah, menjadi sedimentasi. Nah ini, harusnya, ini berpikirnya, kalau terjadi sedimentasi itu, pemerintah harusnya was-was. Bahwa ada wilayah lain yang tergerus dan harus diperbaiki. Bukannya menjadikan sebuah potensi ekonomi yang dikeruk nantinya dan dijadikan untuk reklamasi, lalu di ekspor, boleh di ekspor seperti itu. Ini yang mencederai bahwa artinya pemerintah sendiri nggak paham. Kalau misalnya mereka memahami bagaimana konsep sedimentasi, harusnya mereka was-was. Harusnya mereka was-was bahwa ada wilayah lain yang tergerus. Ada wilayah lain yang menderita dari proses sedimentasi ini. Ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah. Kalau misalnya ini prosesnya untuk menyehatkan laut, maka wilayah lain yang tergerus tadi, yang menjadi sumber dari sedimentasi itu yang harus diperbaiki. Supaya tidak terjadi lagi sedimentasi. Kalau dengan PP ini kan seolah-olah sedimentasi itu adalah akan bertumbuh apa namanya, akan diharapkan untuk terus ada gitu kan. Pada itu kan merusak di wilayah lain. Terima kasih telah menonton!